Hidup bebas tanpa hutang dan riba adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang. Kuncinya adalah kesederhanaan tanpa memaksakan diri dan sabar untuk memiliki sesuatu. Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba menghancurkan segalanya. Niyaga TV yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Bahagia Tanpa Riba yang disiarkan secara live langsung dari studio Niyaga TV. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita akan membahas tema-tema terkait tentang muamalah khususnya yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang jurus kepada apakah dia riba atau tidak. Insya Allah kita akan membahas dalam acara ini bersama dengan narasumber kita yaitu Ustaz Ahmad Suryana Elsie, seorang praktisi muamalah syariah. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita sambut dalam bidang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu Standar Syariah Murabaha Bang Syariah. Jadi ini memang kita akan berikan contoh-contohnya kemudian akan di... Dan alurnya seperti apakah memang sudah sesuai dengan syariah yang dituliskan apakah memang masih ada unsur-unsur yang memang harus kita ketahui. Dan sebelum itu saya informasikan juga kepada Anda bagi para pemirsa Niyaga TV untuk bisa melakukan telepon interaktif pada nomor di 0812-1998-1555. Saya ulangi lagi di 0812-1998-1555. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan penjelasan dari Ustaz Ahmad Suryana LC. Tafat Tafat. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la liya suhabi azmain amma ba'ad. Para pemirsa Niyaga TV yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada acara bahagia tanpa riba. Ya insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengulas masalah produk Murabaha. Ya yang kita kenal dengan Murabaha Lil'amir Wishira. Ya produk-produk ini banyak sekali dikedepankan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebagai solusi bagi masyarakat terutama kaum muslimin. Yang ingin memiliki atau mengajukan pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah. Yang tidak mengandung riba. Nah produk Murabaha ini biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama Murabaha saja. Murabaha saja padahal ini kurang lengkap namanya. Jadi harusnya Murabaha Lil'amir Wishira. Tapi sudah masyur dan sudah diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan Murabaha adalah Murabaha Lil'amir Wishira. Sebagai mana yang pernah kita bahas di acara bahagia tanpa riba di Niyaga TV ini. Bahwasannya jual-jual beli Murabaha. Termasuk dalam salah satu jenis jual-beli yang ada. Jual-beli Murabaha termasuk dalam kategori jual-beli amanah. Apa itu jual-beli amanah? Sebagai mana yang telah kita bahas. Bahwasannya jual-beli amanah. Si penjual memberitahukan berapa harga pokok barang yang ia beli dari supplier. Jadi dia menyebutkan modal. Ini adalah jual-beli amanah. Jadi si penjual menyebutkan berapa modal dia beli. Kemudian berapa dia mengambil untung. Nah jika dia menyebutkan berapa modalnya kemudian. Nah berapa dia mengambil margin. Berapa dia mengambil keuntungan. Inilah yang disebut dengan jual-beli Murabaha. Ya dari kata riba. Yang artinya keuntungan atau profit. Jadi jual-beli Murabaha adalah jual-beli dimana si penjual menyebutkan harga pokok barang. Dan dia mengambil margin. Mengambil margin keuntungan dari harga pokok. Inilah yang dimaksud dengan jual-beli Murabaha. Ada pun jual-beli Murabaha. Lil'amir Bishyra adalah jual-beli dengan adanya perintah pembelian dari nasabah. Apa bedanya dengan jual-beli Murabaha saja? Pada jual-beli Murabaha saja. Biasanya si penjual memang sudah memiliki barangnya. Dia sudah berniat untuk menjual barang secara Murabaha. Ada pun dalam akad Murabaha. Halil Amir Bishyra. Maka pada awalnya si penjual tidak memiliki barang. Tapi dia menjual barang atas permintaan nasabah atau atas permintaan orang lain. Itulah mengapa dinamakan Murabaha. Lil'amir Bishyra. Atau kita kenal dengan istilah lain. Disebut juga dengan istilah Murabaha Lil'a'id Bishyra. Jual-beli Murabaha dengan janji pembelian. Mengapa disebut janji pembelian? Di dalam akad Murabaha itu diawali dengan akad wa'id Bishyra. Akad janji dari nasabah untuk membeli. Mengapa harus diberikan akad janji pembelian? Nanti akan kita bahas tahapan-tahapannya. Bagaimana aplikasi atau step-step pembiayaan atau jual-beli Murabaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam pembahasan ini insya Allah yang akan saya kedepankan mengacu pada standar syariah yang saya ringkas pembahasannya secara poin-poin yang penting-penting saja dari standar syariah dunia AOEV. Ini Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini adalah standar syariah dunia untuk produk-produk lembaga keuangan syariah. Secara umum, jual-beli Murabaha itu harus memenuhi beberapa ketentuan. Ini ketentuan-ketentuan yang kritis, yang menyebabkan yang di sana bisa mempengaruhi halal dan haramnya jual-beli Murabaha tersebut. Karena ini modelnya pembiayaan, maka kita harus hati-hati memperhatikan step-stepnya. Karena di setiap step, jika kita tidak mengetahui titik kritis pada jual-beli Murabaha ini, yang tadinya jual-beli ini bisa berubah status menjadi pemberian hutang. Itu kalau kita tidak teliti dalam memastikan alur-alur yang sesuai dengan syariah. Nah, di dalam jual-beli Murabaha Halil Ahmed Bishyarok, yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk pembiayaan konsumtif, biasanya untuk beli mobil, kendaraan, kemudian pembiayaan KPR, kredit pemilikan rumah. Ini adalah produk-produk yang biasanya digunakan dengan Akad Murabaha Halil Ahmed Bishyarok. Tahapan-tahapan Akad Murabaha Halil Ahmed Bishyarok, pertama, biasanya nasabah datang ke lembaga keuangan syariah, mengemukakan apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh mobil, atau butuh pembiayaan rumah, atau bisa juga dia mengajukan dengan Akad Murabaha pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif berupa, yang dimaksud dengan produktif, pembiayaan produktif dengan Akad Murabaha, itu bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Karena ini konsep pembiayaannya murabaha, jual-beli, maka bisa digunakan untuk pembiayaan pembelian bahan baku, misalnya. Ini jika Akad Murabaha untuk tujuan produktif, ini untuk pembelian bahan baku sebuah perusahaan. Nah, ada pun hal lain, bisa juga Akad Murabaha produktif digunakan untuk pembiayaan mesin industri. Mesin industri, jika pabrik atau perusahaan membutuhkan pembiayaan modal berupa aset, berupa aset tetap, maka bisa juga menggunakan produk dengan Akad Murabaha yang dikedepankan atau ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bukin itu sebagai mukadimah. Mukadimah. Baik, baik. Yang sudah disampaikan tadi adalah jenis murabahannya sendiri, jadi memang kurang lengkap nih saatnya, yang berada di masyarakat saat ini. Iya, jadi masyarakat tahunya itu murabah saja. Lebih gampang untuk disebut juga. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dan saya informasikan kepada Anda semua. Saya ulangi sekali lagi untuk bisa melakukan panggilan interaktif di 0812-199515 Avan, saya ulangi di 0812-1998-1555. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemauan-mauan, tetap di bahagia tanpa riba. Hidup bebas tanpa hutang dan riba adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang. Kuncinya adalah kesederhanaan tanpa memaksakan diri dan sabar untuk memiliki sesuatu. Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba menghancurkan segalanya. Selamat datang bersama kami masih dalam acara Bahagia Tanpa Riba dan kami akan lanjutkan pembahasan kita tadi sudah disampaikan adalah mukoddimah dari jenis transaksi murabaha. Dan kita akan lanjutkan kepada materi yang kedua atau pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tahapan pembiayaan murabaha yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Suryanel Sik. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda untuk panggilan telepon ini saya informasikan bisa melalui dari telepon saja. Jadi untuk pertanyaan no whatsapp Anda bisa sampaikan lewat pesan no whatsapp saja. Baik di 0812-1998-1555. Nah pokoknya sudah ada yang masuk. Kita langsung angkat sambil ya Seth ya. Ya baik. Silahkan. Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Halo dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bu Indah. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bu Indah. Bisa dibesarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bu Indah di naik dan ini Pak Estad. Silahkan. Kamu tahu nanti Pak Estad. Baik Moham. Ada suaranya tapi kecil. Ya. Agak kecil ya Seth ya. Halo. Iya. Kalau ini dari Bu Indah. Untuk ini suaranya terkecil. Bisa diulangi. Halo. Mohon maaf sekali ya. 081-1998-1555. Namun sebelumnya. Kita akan. Halo. Dengarkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Tentang tahapan pembiayaan merubah. Tentang tahapan pembiayaan merubah. Ya. Di dalam tahapan pembiayaan akad merubah. Sebagai nasabah misalnya. Pertama dia. Mengajukan. Apa yang ia inginkan. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Apakah. Yang dia inginkan adalah pembiayaan konsumtif. Ya. Ini untuk pembelian barang-barang kebutuhan pribadi. Seperti rumah. KPR. Kemudian pembiayaan kendaraan bermotor. Atau yang lainnya. Adapun jika yang dia inginkan adalah produktif. Maka itu peruntukannya untuk. Pembiayaan modal perusahaan. Baik pembelian aset. Atau pembelian bahan baku. Bahan baku. Perusahaan ya. Nah ketika nasabah. Mengajukan permintaannya kepada lembaga keuangan syariah. Maka disini yang perlu diperhatikan. Ya titik kritisnya adalah. Apakah nasabah sudah menerima penawaran dari supplier. Jadi pemasok. Jadi kalau misalnya produknya adalah. Pembiayaan konsumtif. Seperti kendaraan. Mobil misalnya. Nah apakah nasabah sudah ada deal-dealan sebelumnya. Oleh. Dealer. Oleh. Supplier. Sudah ada kunjungan ke supplier. Sudah ada kesepakatan. Misalnya kesepakatan dari sisi mobil apa yang dia inginkan. Atau berserta dengan harganya. Harganya. Nah jika si nasabah sudah ada kesepakatan. Sudah ada deal-dealan dengan supplier kendaraan. Misalnya dia sudah menentukan barangnya. Dan dia sudah deal dengan berapa harga mobil tersebut. Maka dalam kondisi ini lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah tidak boleh. Bank approve akad murobah. Ya mengapa? Karena ketika terjadi kesepakatan harga. Dan kesepakatan barang. Antara nasabah dengan supplier. Maka disana secara hukum. Sudah berlaku akad jual beli. Sudah berlaku. Sehingga jika bank tetap melanjutkan akad murobah. Padahal kondisinya sudah ada deal-dealan pertama. Dari nasabah dengan supplier. Maka berarti yang dilakukan bank adalah. Pemberian dana talangan. Jadi langsung pemberiannya. Pemberian kepada nasabah. Jadi sifatnya secara syariah itu pemberian dana talangan. Bukan jual beli. Karena disana sudah berlaku jual beli. Antara nasabah dengan supplier. Ketika terjadi kesepakatan harga. Dan kecocokan barang. Nah ada pun jika. Nasabah belum ada kesepakatan. Dalam hal ini di standar syariah disebutkan. Nasabah boleh menerima penawaran. Penawaran yang sifatnya panduan. Panduan dari supplier. Misalnya harga mobil A sekian. Harga mobil B sekian. Harga mobil C sekian. Itu dibolehkan. Tapi memang syaratnya harus sudah ada penawaran dulu. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Yang lebih bagus. Yang menerima penawaran dari supplier adalah pihak lembaga keuangan. Karena dia lembaga keuangan lah. Yang nanti akan membeli secara hakiki. Pendanaannya. Jadi memang bank harus memiliki mobil itu terlebih dahulu secara sah. Baru kemudian dijual ke nasabah. Ini adalah proses merubah yang sebenarnya. Nah yang terjadi. Justru sebaliknya nih Satu. Yang terjadi adalah. Yang sering terjadi praktek di lapangan. Bahwasannya sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan supplier. Dari mulai kecocokan barang. Dari mulai kecocokan harga. Baru dia datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengutarakan keinginannya tersebut. Dalam hal ini bank tidak bisa masuk dalam jual beli yang sudah dilakukan oleh nasabah. Nah bisa dilakukan demikian dengan syarat. Dengan syarat nasabah membatalkan semua kesepakatannya dengan supplier. Jadi kesepakatan. Dibatalkan secara hakiki. Jadi bukan kepura-puraan. Itu disebutkan dalam standar syariah. Nah jika memang telah terlanjur. Ada deal-dealan. Ada kesepakatan harga. Antara nasabah dengan supplier. Maka wajib bagi nasabah membatalkan semua kesepakatannya. Kepada supplier. Baik kesepakatan harga. Maupun kesepakatan barang yang ia inginkan. Jadi untuk membersihkan. Bahwasannya belum terjadi akad jual beli antara nasabah dengan supplier. Seperti itu. Itu tahapan awal. Tahapan awal. Sudah dilalui. Jadi nasabah ingin memiliki mobil yang berdasarkan panduan yang diberikan dari supplier. Ya boleh. Jadi saya sebutkan boleh. Dalam standar syariah. Bahwasannya nasabah boleh menerima penawaran yang sifatnya panduan. Sifatnya panduan. Misalnya mobil A harganya sekian rupiah. Jadi sifatnya hanya panduan. Belum ada deal-dealan. Belum ada deal-dealan kesepakatan harga. Nah setelah. Nasabah mengutarakan keinginannya. Tahap kedua. Biasanya lembaga keuangan akan mengkaji. Mengkaji apakah si nasabah cocok. Atau dapat di kriterianya memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan. Diberikan fasilitas jual beli secara merubah. Ini wajar ya. Karena secara manajemen resiko lembaga keuangan harus melakukan hitung-hitungan. Agar jangan sampai diberikan pembiayaan kepada orang yang memang ternyata tidak mampu melakukan jual beli. Atau dia ternyata tidak mampu untuk melakukan cicilan. Berarti ini termasuk dalam prosedur di bank syariahnya tersebut. Ya ini pasti ya. Pasti karena lembaga keuangan dia tidak mau banyak resiko. Nanti banyak tahapannya itu secara prosedural ya. Dan ini secara syariah pun tidak mengapa ya. Karena memang untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Kemudian setelah disetujui, setelah permintaan disetujui. Kemudian yang dilakukan adalah tidak langsung menandatangani akad murubah. Jadi penandatanganan akad murubah baru boleh dilakukan ketika LKS telah memiliki barang murubah. Agar mengapa? Jadi agar lembaga keuangan syariah tidak menjual barang yang belum dia miliki. Karena ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW yang datang dari Hakim bin Hizam. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Jadi jika LKS membuat kesepakatan murubah dengan nasabah padahal mobilnya belum dibeli dari supplier oleh bank. Maka jual belinya tidak sah. Jadi pada tahapan awal setelah nasabah di-approve atau di-assessi untuk mengajukan jual beli murubah. Yang dilakukan adalah penandatanganan akad janji pembelian. Jadi harus bagusnya dipisah antara akad murubah dengan akad janji pembelian. Nah disana nasabah diikat bahwasannya dia berkomitmen dan berjanji untuk melakukan jual beli murubah setelah barang tersebut dibeli oleh bank. Mengapa diikat dengan akad janji pembelian? Karena ada kemungkinan resiko jika telah dibeli ternyata nasabah tidak jadi beli. Nah disini bank tidak boleh memaksa ketika nasabah mengurungkan niatnya tidak jadi beli. Maka berarti bank mendapatkan resiko aset yang tidak bergerak. Maksudnya tidak mengalir ya. Jadi ada mobil tersebut tidak bisa dilanjutkan pembiayaannya. Jadi tidak ada yang beli. Nah disini bagaimana mengikat nasabah agar mereka tidak secara sepihak. Tidak lari ya bahasa kasarnya tidak lari ketika bank telah beli ternyata dia tidak jadi. Nah ini kan tentu saja merugikan pihak lembaga keuangan syariah. Disini bisa kita ikat dengan uang jaminan yang kita sebut dalam bahasa syariah hamis jiddiah. Oh ada uang jaminan dari sinasabah. Dari sinasabah. Bukan uang DP ya. Berbeda antara hamis jiddiah dengan uang DP. Nah ada pun uang DP dia masuk ke dalam harga barang. Masuk ke dalam harga pokok barang. Nah ada pun hamis jiddiah dia tidak masuk ke dalam harga pokok barang. Dia bersifatnya adalah uang jaminan. Jadi ketika nasabah ternyata sudah dibeli LKS, nasabah tidak jadi beli. Nah maka kerugian-kerugian real yang dialami oleh LKS bisa diambil dari dana tersebut. Jadi sebagai? Antisipasi. Antisipasi. Jadi manajemen resikonya ketika nasabah membatalkan niatnya untuk membeli barang murah baha. Maka bisa diambil kerugian realnya dari dana yang diminta dari nasabah berupa hamis jiddiah. Uang jaminan tersebut. Nah kemudian antisipasi yang lain. Mungkin jika memang di awal tidak boleh ditandatangani akad murah baha, kemudian janji pembelian. Bank atau LKS bisa mengajukan khiar syarat. Khiar syarat. Khiar syarat kepada supplier. Jadi misalnya dalam tempo satu pekan, satu minggu, diajukan khiar syarat. Jadi jika selama sepekan barang tersebut sudah dibeli bank, kemudian nasabah tidak jadi beli, maka bank boleh mengembalikannya ke supplier. Oh itu syarat. Iya, namanya khiar syarat. Ini untuk menghindari resiko-resiko nasabah ingkar janji untuk melanjutkan akad murah baha. Jadi jangan, dalam menyikapi manajemen resiko ini kita tidak boleh menempuh, atau lembaga keuangan syariat tidak boleh menempuh cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya dimintakan uang DP di awal, untuk mengikat agar dia tidak lari dari jual beli misalnya. Tidak boleh. Jadi tetap harus kita ketepankan aturan syariat, bahwasannya yang boleh diambil ketika barang tersebut belum dibeli oleh bank adalah hamis jidia atau bank mengajukan khiar syarat kepada supplier. Atau mungkin bisa tadi dengan uang jaminan tadi. Iya, itu hamis jidia. Hamis jidia. Hamis jidia namanya. Jadi, jika nasabah batal atau ingkar janji dari membeli barang tersebut, bank bisa menjualnya ke pihak lain. Nah, jika harga jualnya turun, maka selisihnya itu boleh diganti dari uang tersebut. Atau kerugian-kerugian administrasi, misalnya dokumen atau yang lainnya bisa diambil dari hamis jidia. Nah, ada pun sisanya, hamis jidia tidak boleh diambil oleh bank. Jadi, harus dikembalikan kepada nasabah. Iya, karena itu bukan hak bank. Itu dana nasabah yang digunakan sebagai jaminan mengganti kerugian bank atas ingkar janjinya nasabah. Berarti, untuk pemakaian hamis jidia ini pun sesuai dengan yang telah dirugikan. Sesuai kebutuhan yang telah dirugikan. Berapa nilai kerugiannya bisa diambil dari uang jaminan tersebut. Baik, baik, baik. Ini adalah salah satu tahapan atau informasi tahapan pembiayaan murubahah tadi. Iya, baik. Secara syariahnya bagaimana dan kemudian mungkin ada yang secara syariahnya sudah disampaikan juga tadi. Iya, tadi mungkin ada hal-hal yang dilangkahi. Jadi, sebelum bank memiliki, LKS memiliki, membeli mobil dari supplier, sudah ditandatangani lebih dulu akad murubahah. Ini tahapan yang lompat. Kemudian sudah disepakati harga kredit cicilan berapa per bulannya. Padahal mobilnya belum ada. Padahal mobilnya belum ada, tapi sudah ada kesepakatan berapa cicilan, berapa harga pokok, berapa total pembiayaan. Ini tidak boleh disepakati sebelum ada barangnya di bank. Baik, baik. Jadi memang untuk beberapa komponen harus dipenitri terlebih dahulu untuk melakukan prosesi murubahah atau tahapan pembiayaan murubahah tadi ya. Baik, selanjutnya akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Masih terkait tentang standar syariah, murubahah bank syariah, tapi kita harus jadat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Saksikan terus bahagia tanpa riba sesaat lagi. Hidup bebas tanpa hutang dan riba adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang. Kuncinya adalah kesederhanaan tanpa memaksakan diri dan sadar untuk memiliki sesuatu. Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba, menghancurkan segala. Baik, saya kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bahagia Tanpa Riba dan Mersi Negativi. Kami informasikan dan mohon maaf sekali untuk panggilan atau lain interaktif untuk saat ini mengalami kendaraan teknis dan sedang dalam proses perbaikan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa melakukan SMS untuk pertanyaannya di 0812-1998-1555. Atau Anda juga bisa mengirim kamar WhatsApp masih di nomor yang sama yaitu di 0812-1998-1555. Dan Alhamdulillah nih Seth, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp nih Seth, boleh? Kita bacakan terlebih dahulu ya. Salah dulu ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, ini yang bertanya adalah Umun Aufal, Assalamualaikum Seth, mau tanya akad murabah pada bank syariah apakah sudah syariah? Karena setahu saya ketentuan bank Indonesia adalah bank tidak boleh melakukan jual-beli langsung. Jadi akadnya bukan lagi murabah tapi akad hutang-hutang atau pembiayaan. Mohon penjelasannya Seth. Ya, baik secara aturan, aturan regulasi syariah yang terbitkan oleh DSN, memang seharusnya akad murabahah, misalnya bank namanya jual-beli, bank harus melakukan akad jual-beli dengan supplier terlebih dahulu. Baru dia melakukan jual-beli murabahah kepada nasabah, ini yang seharusnya. Ya, memang terkadang di lapangan, walau alam mungkin ada praktek-praktek yang di luar prosedur atau di luar standar syariah, mungkin karena keterbatasan SDM atau keterbatasannya ilmu dari para operator lapangan, sehingga hal yang sedikit merubah konsekuensi akad yang tadinya jual-beli menjadi hutang-piutang. Ya, nanti insya Allah dalam paparan tahapan berikutnya akan saya jelaskan, dimana titik-titik kritis yang menyebabkan merubah konsekuensi akad yang tadinya jual-beli menjadi hutang-piutang. Ya, jadi kita sudah sampai tahapan peneretanganan akad. Peneretanganan janji pembelian, nah kemudian setelah ditangkat-tangkat janji pembelian oleh nasabah, nah barulah bank melakukan jual-beli, jual-beli kepada supplier. Nah, dalam hal ini pada dasarnya bank melakukan jual-beli secara langsung, baik melalui telpon atau melalui pertemuan atau yang lainnya, jual-beli secara langsung kepada supplier dan tidak mewakilkannya kepada nasabah murabahah. Ini hukum asalnya, jadi hukum asalnya justru bank yang melakukan jual-beli secara langsung kepada supplier. Jadi bukan nasabah, tapi justru terkadang terbalik. Yang terjadi di lapangan adalah aturan pokok bahwasannya jual-beli murabahah wajib mewakilkan kepada nasabah. Padahal dalam standar syariah, perwakilan pembelian atau serah dan serah terima barang yang dilakukan oleh nasabah dilakukan. Jika kondisi darurat atau dalam kata lain, bank sama sekali tidak melakukan akad jual-beli langsung dengan kendala teknis kepada supplier. Nah, dalam hal ini barulah bank boleh mewakilkannya kepada nasabah murabahah. Ini digunakan ketika kondisi darurat. Nah, ada pun yang terjadi di lapangan, kondisi darurat ini seakan-akan justru menjadi aturan pokok. Justru menjadi prosedur, justru menjadi SOP yang biasa dilakukan. Padahal seharusnya perwakilan, akad wakalah yang dilakukan oleh nasabah adalah ketika kondisi darurat. Jadi jika bank memang tidak bisa melakukan jual-beli secara langsung kepada pihak supplier. Nah, kemudian setelah jual-beli, bank melakukan tahapan jual-beli kepada supplier, di sini harus jelas kapan bank menanggung resiko, menanggung resiko barang. Jadi, di dalam jual-beli itu ada titik perpindahan resiko. Karena jika bank tidak sempat menanggung resiko barang, maka jual-belinya tidak sah. Dan tidak boleh mengambil keuntungan dari sana. Dan yang terjadi ini kadang-kadang kalau misalkan bank tidak muru, jadi resiko itu pun... Ya, boleh kita meminimalisir resiko dengan syarat tetap dalam jual-beli kita harus menanggung resiko barang. Terlebih dahulu baru kita boleh mengambil untung. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, insya Allah, oleh wassalah, lembah wassalah, lari bermalam yudman. Tidak halal keuntungan atau profit atau margin tanpa menanggung resiko barang. Jadi barang harus sempat ditanggung resiko misalnya. Tidak perlu mewakilkan nasabah. Bank cukup mewakilkan pegawainya untuk melakukan transaksi kepada pihak supplier. Jadi mengutus salah satu pegawainya. Kemudian dia tunjuk misalnya mobil yang mana, mobil yang A, yang B, yang C. Jadi dia melakukan akat, kontrak, jual-beli, kemudian ditunjuk yang mana barang yang dipilih oleh pihak lembaga keuangan. Nah ketika barang tersebut ditunjuk dan dipilih, disana berarti bank telah menanggung resiko. Ya mengapa demikian? Karena ketika sesaat meskipun beberapa detik atau beberapa menit setelah perwakilan pegawai bank menunjuk barang yang dibeli, jika terjadi bencana atau jika terjadi resiko, seperti misalnya kerusakan pada kendaraan, misalnya ada atap roboh, kemudian tertimpa kendaraannya, maka disana yang menanggung siapa? Yang menanggung bank, karena bank sudah melakukan akat jual-beli dengan supplier dan menunjuk mobil. Misalnya ada tiga mobil, ternyata yang ditunjuk bank adalah mobil A. Nah ternyata yang tertimpa runtuhan adalah mobil A, dan mobil B dan C tidak terkena runtuhan. Berarti disana yang rusak tersebut adalah mobil yang sudah dibeli oleh pihak lembaga keuangan. Nah disini menunjukkan bahwasannya disana bank sempat menanggung resiko barang. Ya jadi dengan penunjukkan, dengan penunjukkan item mana yang dibeli, kemudian dengan penandatangan anak-anak jual-beli, disana sudah cukup membuktikan bahwasannya bank sempat menanggung resiko barang. Dan ini kerugian kalau misalkan si pembiayaan atau di lembaga keuangan sari ya tadi menanggung resiko ini, kalau misalkan terjadi kerusakan itu seperti apa? Dikembalikan kepada nasabah lagi atau memang sudah? Tidak, justru disini batasannya. Jadi kalau memang terjadi resiko tersebut, bank belum melakukan akad murubaha dengan nasabah, sehingga nasabah tidak dirugikan. Oh. Tidak dirugikan dengan menanggung resiko barang yang rusak, karena memang belum ditandatangani akad murubaha. Jadi disitulah mengapa keuntungan atau margin dari akad murubaha menjadi halal. Karena pihak LKS sempat menanggung resiko barang. Ada pun yang sering terjadi di lapangan, jadi lembaga keuangan syariah terkadang atau sering kali ya, mewakilkan jual-jual beli kepada supplier oleh si nasabah sendiri. Kemudian uang untuk pembelian barang tersebut pun didepositkan ke rekening nasabah. Ini mirip sekali dengan akad pemberian hutang. Apa bedanya dengan pemberian hutang? Jadi uang untuk pembelian mobil diberikan ke rekening nasabah. Jadi nasabah kalau mau pembiayaan murubaha harus buka rekening di bank tersebut. Kemudian setelah di ACC, nanti uangnya dikucurkan melalui rekening nasabah tersebut. Ini apa bedanya dengan pemberian hutang? Tidak ada perputaran barang. Yang ada adalah nasabah menerima pembiayaan merupakan uang. Jadi jika memang dalam senyata syariah disebutkan bahwasannya ketika dalam kondisi darurat, bank boleh mewakilkan nasabah untuk melakukan jual-beli. Dengan syarat yang pertama, banklah yang mentransfer uang secara langsung kepada supplier. Di situ jelas disebutkan. Dalam standar syariah, bank tidak boleh mengkucurkan dana pembiayaan ke rekening nasabah, tapi langsung mentransfernya ke rekening supplier. Standar syariah disebutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, banklah yang menerima faktur-faktur jual-beli dari supplier. Bukti-bukti pembelian. Bukti-bukti pembelian untuk memastikan jual-beli yang hakiki. Hal ini adalah salah satu titik kritis pada jual-beli murubahah. Yang membedakan antara akad hutang, pembiayaan berupa hutang uang dengan skema jual-beli murubahah. Jadi kita tidak boleh menyepelekan teknis-teknis alur keluarnya uang dalam akad murubahah. Karena berbeda saja penyaluran atau bentuk-bentuk tahapan akad murubahah, maka akan merubah konsekuensi dari akad murubahah. Dan ini bisa berbahaya. Karena jika modelnya seperti tadi, didepositkan dengan rakyat-rakyat awam, maka ini tidak ada ubahnya dengan pembiayaan uang. Sehingga margin yang diterima oleh bank adalah margin pembiayaan hutang uang. Dan jadinya riba. Ini fatal sekali. Maka ini di dalam standar syariah sudah detail dan sudah disebutkan bahwasannya bank harus sempat menanggung resiko barang. Tadi cara-caranya sudah kita jelaskan. Ini harus nasabah menunjuk wakilnya atau pegawainya untuk menunjuk barang mana yang akan ia beli, dan melakukan kontrak, dan mentransfer langsung dananya ke rekening supplier, bukan melalui nasabah. Apa susahnya ya? Mentransfer langsung ke rekening supplier, bukan dikucurkan ke rekening nasabah. Ini adalah tahapan yang krusial. Tahapan yang krusial yang membedakan antara akad hutang-pihutang dengan akad jual-beli. Baik. Ya, demikian. Ya, baik. Jadi ini penjelasan yang sangat berbeda sekali ya. Dan mudah-mudahan tadi menonofal yang sudah bertanya mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sedikit lagi nih, tadi yang kalau misalkan sudah ditentukan oleh dari bank pusat seperti Bank Indonesia tadi sudah ditentukan, bahwa regulasinya adalah memang pemberiannya langsung ke nasabah gitu, jadi tidak ada ke supplier atau memang ada akad-akad seperti itu. Tidak, tidak. Jadi aturan akad murobaha justru harus sesuai dengan standar syariah yang berlaku, baik itu standar syariah yang dikeluarkan oleh DSN maupun standar syariah yang dikeluarkan oleh standar syariah dunia. Dan ini tidak ada pertentangan insya Allah. Jadi memang aturan murobaha itu BI sendiri harus dalam penentuan prosedur SOP murobaha harus mengacu kepada fatwa MUI ya dalam hal ini. Atau mengacu kepada standar syariah yang berlaku di dunia. Ini tidak boleh. Tidak boleh membuat aturan sendiri karena kita menamakan ini dengan transaksi syariah, maka tidak boleh lembaga non syariah mengeluarkan produk-produk dengan label syariah, dengan standar yang keluar dari standar syariah. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwasannya ini memang dari sananya begini, dari aturan pusatnya sepertinya tidak. Jadi kalau kita menunjukkan regulasi, insya Allah di sana bukan dalam perkara regulasi. Regulasi sudah sesuai dengan aturan, tapi lebih ke arah praktek di lapangan. Terkadang operator di lapangan tidak mau repot atau mereka pikir sama saja kok transaksinya begini pun sama, dengan begitu pun sama. Akhirnya dia tidak, karena tidak mengerti syariah, tidak mengindahkan tahapan-tahapan yang seharusnya urut. Yang seharusnya urut, sehingga berubah konsekuensi dari akad tersebut. Baik, ya. Jadi, ada penjelasan yang selanjutnya tadi. Dari pertanyaan umum novel tadi ya. Jadi, pembedaannya karena memang regulasi ini tidak terikat dan memang harus yang disesuaikan adalah dari hukum syariahnya. Baik, selanjutnya akan kita bahas untuk lebih dalam lagi terkait tentang standar syariah merubah abang syariah. Tapi kita harus tidak terlebih dahulu. Dan saya informasikan kepada Anda lagi, mohon maaf ini sekali atas proses lain teraktifnya saat ini dalam proses perbaikan. Jadi, untuk sementara Anda bisa melakukan mengirimkan SMS atau juga WhatsApp di 0812-1998-1555. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemana-mana. Saksikan terus bahagia tanpa riba. Hidup bebas tanpa hutang dan riba adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang. Kuncinya adalah kesederhanaan tanpa memaksakan diri dan sabar untuk memiliki sesuatu. Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba menghancurkan segalanya. Baik, menurut saya kembali lagi bersama kami masih dalam acara bahagia tanpa riba. Dan kami informasikan kembali kepada Anda semua yang ingin melakukan panggilan interaktif. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilakukan. Jadi, silakan menelpon ke 0812-1998-1555. Saya ulangi lagi di 0812-1998-1555. Dan seperti yang sudah diinformasikan atau sudah dibahas tadi, kita sudah membahas masuk pada tahapan pembelian pertama yaitu dari pihak pembelian syariah atau dalamnya ini lembaga keuangan syariah kepada pihak supplier. Dan selanjutnya untuk tahapan berikutnya adalah pembelian kedua ini, sad ya. Jadi dari akad merubahannya. Akad merubahannya. Intinya ini, sad ya. Baik, silakan, sad. Ya, baik tadi kita sudah bahas tahapan pembiayaan merubah, ini jual-beli merubah, ya. Sampai tahapan pembelian pertama. Ini ada dua tahapan. Karena jual-beli merubah adalah jual-beli pesanan. Pesanan. Tapi awalnya LAKS tidak punya barang, sehingga harus beli dulu sesuai yang dipesan oleh nasabah. Betul, betul. Tadi kita sudah bahas titik-titik kritis di mana yang membedakan antara transaksi pemberian hutang uang dengan transaksi jual-beli barang, akad merubahah. Jadi sudah, setelah bank sudah melakukan akad jual-beli dengan supplier, barulah, barulah di sini boleh ditanda tangani akad merubahah lil'amir bisyara. Setelah bank memiliki barang atau kendaraan dalam hal ini secara sempurna, sudah dibayarkan, sudah dilakukan kabut, serah terima dengan penunjukan item barang tadi, kemudian sudah ada faktor penjualan dan yang lain-lain, barulah ditanda tangani akad merubah lil'amir bisyara oleh nasabah. Dan baru di sinilah bank boleh mengambil DP. Nah, pada tahap ini, karena kendaraan atau barang merubah sudah menjadi milik LKS, maka bank boleh mengambil DP kepada nasabah, misalnya berapa persen dari harga barang. Di sini baru boleh mengambil uang DP. Nah, kemudian barulah disepakati berapa cicilannya per bulan, kemudian berapa tenornya, berapa tahun. Jadi kesepakatan ini, kesepakatan harga, kesepakatan cicilan, kemudian berapa besarnya DP, berapa tenor, ini boleh dilakukan setelah dilalui tahap pemulihan pertama tadi. Jadi ini yang sering salah urutan. Jadi semua terkadang di lapangan, jadi kesepakatan cicilan, berapa tenor, berapa nilai margin, berapa. Ini semua sudah ditentukan di awal. Padahal LKS belum membeli kepada supplier kendaraan tersebut ini. Belum ada barangnya. Belum ada barangnya. Nah, ini terkena larangan menjual barang yang belum dibindiki. Nah, kemudian dari titik kritis yang sudah kita sebutkan, bahwasannya tidak boleh mendepositkan dana merobah atau uang untuk pembelian barang merobah kepada rekening nasabah, karena ini mirip tidak ada ubahnya dengan pembiayaan hutang uang, yang akhirnya margin tersebut menjadi riba. Kemudian setelah, jika prosesnya normal, tidak ada kendala, kemudian nasabah menantangani akad merobah, Nah, di sana bank juga boleh memasukkan biaya-biaya yang diperlukan. Biaya-biaya administrasi, biaya-biaya pengurusan akad merobah ini boleh dibebankan kepada nasabah. Boleh dibebankan menjadi harga pokok barang. Boleh dibebankan harga biaya-biaya ini, pengurusan-pengurusan biaya-biaya dokumen, dan lain-lain kepada harga pokok barang yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian, bank wajib memberitahukan kepada nasabah berapa berapa harga pokok yang didapatkan bank dari supplier. Kemudian, berapa bank mengambil margin dari akad merobah ini. Ini harus diketahui, karena jika tidak diketahui hal ini, ini namanya bukan akad merobah. Karena sesuai dengan pembahasan kita, bahwasannya akad merobah adalah akad di mana penjual menyebutkan harga pokok. Dan dia menyebutkan berapa dia mengambil keuntungan. Jadi, harus disebutkan berapa marginnya, berapa bank mendapatkan harga pokok dari supplier. Kemudian, berapa biaya-biaya pengurusan dokumen untuk akad merobah ini. Nah, dari semua itu, barulah muncul berapa cicilan atau harga jual kepada nasabah. Nah, kemudian, setelah dilakukan atau ditandatakan akad merobah, bank boleh mengambil jaminan-jaminan yang diperlukan. Jaminan-jaminan jika nasabah tidak sanggup membayar. Atau bagaimana, bank boleh mengambil jaminan-jaminan yang siwat syarih, jika terjadi sesuatu oleh nasabah atau nasabah tidak mau bayar, barang jaminan tersebut bisa dieksekusi untuk penyelesaian perkara hutang jual-beli ini. Bisa dibilang syarat gitu, Seth? Boleh, iya. Jadi, untuk manajemen resiko, apabila nasabah tidak, atau mangkir, atau tidak bayar cicilan, atau yang lainnya, bisa dieksekusi barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang sisa cicilan yang nasabah belum bayar. Nah, dalam hal ini, ketika nasabah tidak punya uang atau tidak mampu membayar cicilan, tidak boleh dibebankan, tidak boleh dibebankan punishment atau hal-hal yang bersifat material. Jadi, punishment dalam akad jual-beli kredit ini tidak boleh bersifat material. Jadi, harus non-material punishment. Di sana ada non-material punishment, seperti misalnya, ketika nasabah tidak bayar cicilan selama 3 bulan, maka waktu 3 bulan itu, jatuh tempo semua cicilan. Jatuh tempo semua cicilan. Jadi, jika nasabah tidak mampu, maka ada eksekusi jaminannya. eksekusi jaminannya, demikian. Jadi, ketika nasabah tidak bayar atau telat, jangan diberikan punishment berupa material seperti denda keterlambatan. Karena ini merupakan riba jahiliah. Tidak boleh ada denda keterlambatan ketika nasabah tidak punya uang untuk membayar cicilan. Ini juga poin yang sangat penting sekali untuk diperhatikan bahwasannya denda keterlambatan adalah riba jahiliah. Sebagaimana yang dilakukan dari Imam Kotadah yang sering saya jelaskan di acara ini, acara bagian tanpa riba, bahwasannya riba jahiliah adalah bahwasannya menurut beliau, menurut Imam Kotadah, beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 130. Janganlah kamu makan riba dengan melipat ganda. Yang dimaksud dengan riba jahiliah adalah bahwasannya biasa, bahwasannya biasa, bahwasannya baik, ila ajalil musamma, faidah halal ajal, walam yakun indah sahibih, kodun zada, wa akharu anpu. Jadi, denda atau riba jahiliah adalah seseorang melakukan jual beli secara tempoh. Nah, jual beli merobah ini kan tempoh, cicilan. Kemudian, nasabah atau si pembeli tidak mampu bayar cicilan, kemudian ditambahkanlah nilai piutang, berupa denda, dan ditambahkan tempoh pembayaran. Nah, ini yang dimaksud dengan riba jahiliah. Nah, kita bagaimanapun juga, meskipun kita gunakan untuk keperluan sosial atau dianggap pendapatan non-laba atau yang lainnya, bahwasannya memang denda keterlambatan tidak lain adalah riba jahiliah. Tetap kita harus menghindari panisme-panisme yang bersifat material. Berarti jatuhnya menjadi syarat gitu, jika tidak melakukan pembayaran selama, contohnya tadi adalah 3 bulan, akan jatuh tempoh semua cicilan pada bulan tersebut. Barangnya itu boleh diambil gitu, maksudnya barang yang telah dibeli tadi. Jika jaminannya ada, makanya yang dieksekusi jaminannya. Jika memang jaminannya tidak ada, makanya yang dieksekusi barangnya, akan tetapi dengan seizin si pemilik barang. Jadi si pemilik barang harus atau wajib menjual asetnya, apapun, meskipun bukan barang yang dimurubaha, untuk menutupi hutang ini. Ada pun sisanya, sisanya dikembalikan kepada nasabah. Jangan, meskipun sudah melakukan akad murubaha, ketika nasabah tidak mau bayar, barangnya ditarik. Tidak boleh. Tidak ada paksaan. Ini ditarik secara paksa, karena misalnya BPKB atau surat-suratnya masih dipegang oleh lembaga keuangan. Terkadang memang lembaga keuangan tidak meminta jaminan berupa barang, karena mungkin nasabah pun tidak punya. Jadi yang dijadikan jaminan adalah surat-surat, atau kalau kendaraan BPKB, BPKB dari kendaraan tersebut, atau kalau rumah mungkin SHN-nya ditahan oleh bank. Jadi boleh surat-surat tersebut menjadi jaminan, dalam artian jaminan yang tidak menahan barang tersebut. Jadi ada jaminan yang dengan menahan barang tersebut, ada pun surat-surat atau dokumen seperti BPKB, ini sifatnya jaminan yang tidak menahan barang. Jadi barangnya tetap bisa digunakan oleh nasabah, nah ada pun ini hanya berupa penahanan yang sifatnya administratif. Nah kemudian solusi yang lainnya, jika nasabah mangkir dari membayar pada hal yang mampu, maka bisa di awal kita masukkan nilai, jadi biaya di awal dia sudah ditambahkan ke dalam DP, misalnya sejumlah 3 bulan cicilan. Nah ketika mereka telat bayar, sekiranya nasabah telat bayar, bisa diambil dari cadangan cicilan yang memang sudah dibayarkan di awal. Nah itu harus diinformasikan juga kepada nasabah. Di informasikan. Jadi memang dia kalau memang telat, bisa diambil dari cadangan cicilan yang sudah dibayarkan beserta uang DP di awal. Ini salah satu cara-cara untuk kita menghindari denda dari keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Kita harus mengedepankan sanksi-sanksi yang sifatnya non-material atau non-material punishment. Jadi ini adalah alur dari akad merubah tadi. Baik, Alhamdulillah kita sudah di pengunjung acara dan telah dijelaskan secara insya Allah selengkap oleh Ustaz Ahmad Suryana. Jadi bagi Anda yang belum bisa melakukan panggilan interaktif, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau via WhatsApp. Pesan via WhatsApp di 0812-1998-1555. Insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita angkat pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah ya. Baik. Baik demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih sekali Ustaz atas penyampaian dan informasi serta ilmunya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah selalu umurnya diberkahi dan juga untuk ilmunya insya Allah dapat bermanfaat bagi pemisah negatif ini. Baik. Dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan jangan lupa saksikan terus untuk bahagia tanpa riba yang disiarkan secara live pada setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.